Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang Peradaban Sumeria dan Assyria Pada pekan yang lalu Sudah dibahas tentang Peradaban pertama di dunia Yaitu peradaban Mesopotamia Nah, dalam peradaban Mesopotamia Di Mesopotamia terdapat Bangsa Sumeria, Akadia, Assyria Dan Babylonia Lama, juga Babylonia Baru Nah, kali ini Ibu akan membahas Tentang peradaban Sumeria dan Assyria Nanti diantara dua peradaban Bangsa Sumeria dan Assyria ini Akan dibahas juga sedikit Tentang peradaban Akadia Dari bagian ini terlihat Bahwa peradaban Suku bangsa Sumeria dan Assyria Terdapat dalam Peradaban Mesopotamia Yaitu peradaban pertama Dan tertua di dunia Sedikit dibahas tentang Peradaban Mesopotamia Ini sebenarnya sudah jelas sekali Dijelaskan oleh kelompok Kelompok dari kelas kalian Yang membahas tentang Peradaban Mesopotamia minggu lalu Tapi sedikit dijelaskan Bahwa peradaban Mesopotamia Adalah peradaban tertua di dunia Karena ada di sekitar abad Sebelum masa ini Masih awal sekali sebelum masa ini Dan peradaban ini terletak Di antara sungai besar Yaitu sungai Efrat dan Hisri Kalau sekarang Wilayahnya ada di wilayah Republik Irak Dulu namanya Sebagai Mesopotamia Dalam bahasa Yunani Mesopotamia adalah Daerah yang di antara sungai-sungai Ini dijelaskan oleh Poligius dan Prabu Nanti bisa dilihat Bisa dicari lagi Kenapa disebut atau dinamakan Mesopotamia Tapi yang pasti Mesopotamia ini artinya adalah Daerah di antara sungai-sungai Karena peradaban Mesopotamia Adalah peradaban yang terjadi Di daerah sungai Kenapa di daerah sungai ini Sudah sering banget dibahas Bahwa sungai adalah Sumber kehidupan bagi manusia Ini sudah sering kita bahas Jadi tidak heran Kalau Efrat dan Hisri Ini adalah menjadi Pusat peradaban pertama di dunia Yaitu Gilayah Mesopotamia Itu tidak membahas lagi Bagaimana sejarah awal dari Mesopotamia Karena sudah dijelaskan oleh Sebenarnya Lebih pada Bagaimana Peradaban pertama Dari bangsa Mesopotamia Yaitu Bangsa Sumeria Jadi Bangsa Sumeria adalah Bangsa asli yang ada Di wilayah Mesopotamia Dan yang perlu diketahui Bahwa Bangsa Sumeria ini Adalah bangsa pendatang Yang menaklukkan Penduduk asli Di daerah-daerah tersebut Kemudian terjadi proses Pernikahan Dan Wilayah Bangsa Sumeria ini Menjadi lebih meluas Karena tadi Menguasai Wilayah-wilayah Sekitar Aliran Dua aliran sungai Yaitu Daerah Efas dan Dikri Dan Penduduk asli Yang ditaklukan itu Membaur Menjadi satu Kemudian Masuk ke dalam Sesebu bangsa Sumeria Awal-awalnya Penduduk asli Di situ Adalah Kaum Nomaden Jadi sebelum Manusia purba Di era Sebelum Masa ini Adalah Kaum-kaum Nomaden Nah Kemudian Datanglah Ke bangsa Semit Yang Bercampur Dengan bangsa Sumeria Kemudian Mereka Hidup bersama Berdampingan Kemudian Membentuk Struktur Kehidupan Politik Ekonomi Kebudayaan Kebudayaan Dan lain Sebagainya Maka Dimulailah Dari itu Dimulailah Sebuah Peradaban Bangsa Sumeria Membangun Kota kuno Yang terkenal Adalah Kota Ur Kota Erat Kota Kis Dan lain Sebagainya Tapi nanti Yang terkenal Adalah Kota Ur Bangsa Mesopotamia Itu Dipimpin oleh Seorang Suku bangsa Dari Akadia Akadia Ini juga Adalah Merupakan Bagian Dari Bangsa Sumeria Yang sama-sama Pendatang Kemudian Berbaur Dan Munculah Seorang Kusin Yang bernama Sargon Agung Ini Pure Dari Suku Bangsa Akadia Sebenarnya Sargon Agung Ini Nah Di Pemimpinan Sargon Agung Mesopotamia Itu Mengalami Sebuah Kemajuan Yang Luar Biasa Di Eranya Sehingga Tadi Ada Percampuran Antara Akadia Dengan Sumeria Sehingga Di bawah Kepemimpinan Sargon Agung Mesopotamia Mengalami Punca Kejayaan Di Di Tanah Ada Bangunan Bangunan Dengan Yang Saat itu Sungguh Luar Biasa Sangat Luar Biasa Dibandingkan Manusia-manusia Purba Pada saat itu Kalau kita Nger-review Ke materi Sebelumnya Orang-orang Purba Itu Hanya Sedikit Kapasitas Otaknya Tapi Di Bawah Di bawah Kepemimpinan Sargon Agung Bangsa Akadia Dan Bangsa Pumaria Yang Bersatu Ini Membentuk Suatu Tatanan Peradaban Yang Luar Biasa Ya Jadi Di era Saat itu Di era Sebelum Masa Saat itu Apa Yang Dihasilkan Oleh Penduduk Sumeria Dan Akadia Ini Yang Di bawah Sardgon Agung Itu Cara Teknologi Luar Biasa Makan Layaran Di bawah Kepemimpinan Sargon Agung Kepemimpinan Mencapai Punca Kejayaan Sistem Perekonomian Bangsa Sumeria Itu Sangat Sederhana Sebenarnya Karena Sebelumnya Mereka Adalah Kawum Nomaden Kemudian Punya Pemerintah Menyusun Kehidupan Berekonomis Menyusun Akhirnya Tidak Nomaden Lagi Mereka Sudah Sedenter Sudah Menetap Maka Sistem Perekonomian Itu Dimonopoli Oleh Perdagangan Tapi Masih Ada Masih Ada Perbudakan Di sana Jadi Seperti Yang Awal Bilang Bahwa Ada Bangsa Semit Kemudian Ada Bangsa Asli Yang Merupakan Orang-orang Yang Ditaklukan Oleh Bangsa Sumeria Oleh Bangsa Akadia Ini Menjadi Pudak Jadi Kalau Saat Itu Jual Beli Perdagangan Termasuk Perdagangan Budak Budak Itu Sangat Mempungkam Dan Dimaklumi Karena Memang Pola Perdagangannya Seperti itu Dan Juga Juga Karena Mereka Hidup Di Dua Aliran Sungai Tadi Efat Dan Tigris Dan Tanah Di Sekitar Aliran Sungai Ini Sangat Subur Maka Pertanian Dengan Sistem Pengairan Yang Sangat Baik Itu Sudah Ada Di Tanah Makanya Sistem Pertanian Itu Juga Merupakan Pemasuk Utama Atau Dia Sisa Negara Yang Utama Saat Itu Kebudayaan Masa Sumeria Orang-orang Sumeria Sudah Mengenal Abjet Yang Berupa Huruf Paku Ini Sudah Diberahkan Di Sebelumnya Bahwa Orang-orang Masa Potomia Pada Umumnya Mengenal Huruf Paku Nah Huruf Paku Ini Ditemukan Pada Sebuah Prasasi Yang Berisi Tentang Hukum Dan Undang-undang Yang Berlaku Untuk Mengatur Kerajaan Nanti Dibahas Di Babylonia Baru Dan Babylonia Rama Ada Undang-undang Hammurabi Atau Kodex Hammurabi Nah Kodex Hammurabi Ini Adalah Undang-undang Yang Tertulis Yang Dikebukakan Oleh Hammurabi Hammurabi Ini Adalah Raja Yang Berpuasa Nanti Di era Babylonia Hammurabi Ini Nama Hammurabi Ini Muncul Sebagai Raja Yang Berpuasa Dan Memegang Kepemimpinan Yang Gemilang Di era Babylonia Kemudian Tradisi Kesusastraan Ada yang Namanya Gil James Gil James Ini Dia Menceritakan Tentang Seorang Manusia Berwajah Tampan Punya Kesuatan Punya Keberanian Yang Dia Itu Hidupnya Sekal Dengan Saksian Membelah Masyarakat Yang Lemah Kemudian Pokoknya Superhero Di era Bangsa Itu Jadi Mulai Ada Karangan Karangan Cerita Kesusastraan Yang terkenal Sampai sekarang Dikenal Sebagai Satu cerita Kepahlawanan Yang bernama Gilajamun Orang-orang Sumeria Sudah mengenal Penanggalan Atau Fitem Kalender Yang dimaksudkan Untuk mengenal Perkutaran Waktu Dan Musim Jadi Waktu Itu Sudah Mulai Ada Dikenal Sebagai Perkutaran Waktu Kalau sekarang Kalau saat itu Mereka Membutuhkan Itu Untuk Perkutaran Waktu Aktifitas Berkesetanan Kayak sekarang Bertanis Juga Sama 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 Berapa Kali Kemudian Kapan Waktu Antara Menanam Dengan Panen Kemudian Perdagangan Jara Dan Sebagainya Jadi Intinya Sudah Mereka Sudah Punya Pengetahuan Tentang Waktu Dan Musim Dan Pembagian Pembagian Waktu Itu Sudah Merupakan Sistem Kalender Yaitu 24 jam Satu hari 30 hari 12 bulan Menjadi Setahun Dan Sebagainya Sehingga Mereka Hidup Di Zaman Sebelum Masa Ini Dengan Mempunyai Sistem Pengetahuan Seperti Ini Sudah Luar Biasa Mereka Menciptakan Ini Sudah Luar Biasa Berarti Memang Peradaban Di Mesopotamia Buatnya Orang-orang Sumerja Ini Luar Biasa Saat itu Mungkin Di negara Kita Di Nilai Kita Masih Belum Ada Kehidupan Tapi Di Mesopotamia Sudah Muncul Suatu Peradaban Yang Maju Perkembangan Kepercayaan Di Mesopotamia Dari Kepercayaan Bangsa Sumeria Bangsa Sumeria Itu Menguja Dewa-Dewa Yang menguasai Alam Seperti Dewa Anu Dewa Enlil Dewa Ea Dan Lain Sebagainya Tapi Bangsa Sumeria Mempunyai Dewa Tertinggi Yaitu Dewa Marduk Dewa Marduk Ini adalah Lambang Usaha Sumeria Yang menciptakan Daerah Pertanian Dewa Marduk Dianggap Sebagai Dewa Tertinggi Yang mereka Pujat Yang mereka Percayai Sebagai Tuhan Yang menguasai Seluruh Kehidupan Kepercayaan Bangsa Sumeria Terus Berkembang Dan Dianud Oleh Masyarakat Yang Singgah Di Daerah Mesopotamia Jadi Ketika Bangsa Persia Menguasai Daerah Mesopotamia Berkembanglah Ajaran Agama Persia Kitab Awesah Ini merupakan Firman Dewa Dengan Perantara Nabi Yang ditemukan Kepada Bangsa Persia Pada Masyarakat Sumeria Terdapat Kepercayaan Bahwa Manusia Selah Mati Akan Hilang Hal ini Dijelaskan Dalam Cerita Gelgamen Cerita Ini Hakikatnya Mempunyai Kesimpulan Bahwa Sudut Abadi Di dunia Ini Tidak Ada Jadi Pada Kepertayaan Sumeria Yang tinggal Di Mesopotamia Itu Mereka Percaya Dengan Ajaran Persia Jadi Orang-orang Mesopotamia Ini Kedatangan Suku Bangsa Persia Kemudian Menguasai Bangsa Mesopotamia Secara kesuruhan Mengajarkan Kita Namanya Awesah Ada Firman Firman Dewa Ada Nabi Yang Dikurunkan Saat Itu Tapi Mereka Juga Masih Mempercayai Tentang Politeisme Mereka Percayai Juga Tentang Animisme Dan Denamisme Mereka Percaya Juga Tentang Mentuhankan Hewan Jadi Masih Politeisme Sebenarnya Dan Pada Masyarakat Tadi Pada Masyarakat Pemerintah Tadi Ada Cerita Gila Gamed Dijelaskan Dalam Cerita Gilgames Tadi Yang Seorang Lagi-lagi Kejuang Superhero Tadi Ini Bahwa Sebenarnya Kehidupan Itu Tidak Seskal Dan Tidak Ada Yang Abadi Di Dunia Jadi Gilgames Endingnya Akan Mati Walaupun Dia Sakti Dia Tidak Bisa Terkalah Dan Sebagainya Endingnya Akan Mati Karena Memang Tidak Ada Yang Namanya Hidup Abadi Di Dunia Aspek Kepertayaan Masyarakat Mesopotamia Dapat Dilihat Dari Cerita Berikut Mengamalkan Kepertayaan Banyak Suha Tadi Politeisme Raja Sebagai Wakil Suha Jadi Raja Yang Dijelir Tadi Karbon Agung Kemudian Banyak Raja Raja Di Mesopotamia Akadiyah Dan Sumeria Tadi Dan Asyiria Tadi Itu Nanti Menjadi Tuhan Menjadi Tuhan Menjadi Acara Acara Atau Pacara Keagamaan Di Hidurat Hidurat Tidak Pertaya Kehidupan Terpas Mati Jadi Yang Mati Ya Udah Mati Dato Dalam Gua Kemudian Hilang Gitu Pemerintahan Oleh Tuhan Atau Wakil Tuhan Berasaskan Hukum Agama Dan Bersifat Ketuhanan Atau Teokrasi Pokoknya Begitu Menjadi Raja Begitu Menjadi Pemerintah Maka Menjadi Tuhan Buat Mereka Buat Bangsa Bangsa Pemeria Pemeria Akadiyah Dan Nanti Ada Assyria Masih Menganut Sistem Seperti Seperti Ini Sekarang Kita Masuk Ke Bangsa Assyria Nanti Dibahas Tentang Bagaimana Perkembangan Sistet Ketenian Ekonomis Budayaan Dan Lain Sebagainya Nah Bangsa Assyria Ini Merupakan Bagian Dari Bangsa Mesos Ketanian Bangsa Assyria Termasuk Rumpun Dan Minipe Kota Minipe Yang Terletak Di Sungai Tigris Di Bukota Pemerintahan Bangsa Assyria Bercorak Militer Bangsa Assyria Dijelari Sebagai Bangsa Roma Dari Asia Gelar Tersebut Didapat Karena Bangsa Roma Bangsa Assyria Merupakan Penaklus Daerah-daerah Di Sekitarnya Berhasil Membentuk Imperium Yang Muka Jadi Bangsa Assyria Terlalu Termasuk Bangsa Suku Selim Yang Tadi Ada Di Mesos Kotania Awal Termasuk Kelotok Suku Bangsa Yang Datang Pertama Kali Di Mesos Kotania Kemudian Setelah Kekuasaannya Berlangsung Di Mesos Kotania Bangsa Assyria Ini Membentuk Suatu Pemerintahan Yang Bercorak Militer Pokoknya Sangat Tegat Sangat Kuat Semuanya Menggunakan Hukum Hukum Militer Dan Saat itu Roma Roma Itu Salah Satu Wilayah Yang Terkenal Dengan Kejamannya Dalam Menghukum Pemerintahannya Juga Kuat Dan Bangsa Assyria Ini Diberih Jelar Sebagai Bangsa Roma Dari Asia Nah Nilai Assyria Membentang Dari Telur Persia Sampai Laut Tengah Mereka Sangat Dikaputi Oleh Bangsa Lain Karena Keputusan Pantri Cavaleri Dan Sentara Dengan Kereta Perang Sangat Kuat Tadi Karena Dibentuk Dari Militer Kemudian Berserah Kemerintahannya Militer Maka Tentara Tentara Atau Pasukan Pasukan Kemiliterannya Dibuat Sangat Kuat Sehingga Ini Pasti Ditakuti Oleh Bangsa Lain Wilayah Kerajaan Dibagi Menjadi Wilayah Beber Provinsi Setiap Provinsi Yang Diberintah Oleh Gubernur Bersangu Jawab Kepada Raja Untuk Memperlancar Hubungan Ibu Kota Maka Dibangun Jalan Raya Yang Bangun Jadi Satu Ini Sebelum Masa Ia Sudah Dibangun Jalan Raya Pada Masa Pemerintahan Bangsa Assyria Ingat Bangsa Assyria Ini Terletak Di Sungai Sikri Dengan Ibu Kotanya Adalah Minipe Selain Kehidupannya Yang Bercorak Militer Bangsa Assyria Membangun Negrinya Menjadi Sangat Baju Baju Di Bidang Pertun Salah Seorang Raja Assyria Yang Terkenang Adalah Assyria Pada Masa Pemerintahannya Dia meninggalkan 22.000 Buah Lenteng Tanah Liat Yang Tersimpan Di Penutakaan Jadi Salah Satu Pemerintahan Dari Bangsa Assyria Kelas Sumerian Kemudian Masa Assyria Memimpin Raja Assyria Assyria Ini Adalah Raja Yang Meninggalkan 22.000 Buah Lenteng Tanah Liat Kalau Sekarang Mungkin Buku Yang Tersimpan Di Peruntakan Terletak Di Lempeng Tanah Tersibut Atau Tablet Tablet Tersibut Memuat Tulisan Tentang Masalah Keagama Assyria Pengobatan Timur Pengetahuan Dan Lain Sebagainya Jadi Intinya Pada Saat Pemerintahan Raja Assyria Dan Penjidikan Itu Sangat Diterhatikan Raja Raja Berkuasa Di Assyria Di Antaranya Raja Sargon II Ingat Ada Raja Sargon II Sargon II Ini Adalah Raja Anjusan Dari Raja Sargon Agung Tadi Ada Di Siberia Tapi Lambat Laun Kerajaan Assyria Masih Lemah Hal 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 Diketahui Oleh Bangsa Kaldea Yang Berkembang Di Daerah Nesokotania Selatan Karena Tadi Ada Di Tigris Kemudian Ini Di Bagian Selatan Ada Bangsa Kaldea Bangsa Kaldea Ini Kemudian Berhasil Menguasai Sinipeh Dan Mengakibatkan Rumpuhnya Assyria Nah Sebenarnya Pada Masa Pada Tahan Raja Sargon Raja Sargon II Tadi Bangsa Assyria Ini Mencapai Kejayaannya Jadi Memang Keren Banget Raja Sargon Agung Memimpin Sehingga Bangsa Assyria Mencapai Perkembangannya Di Masa Kepimpinan Sargon Agung Kebudayaan Bangsa Assyria Yaitu Menjadikan Perpustakaan Yang Bukunya Tadi Yang Saya Jelaskan Kemudian Sudah Mengenal Sistem Astronomi Ada Ilmu Astrologi Atau Pergintangan Kemudian Sudah Ada Perhitungan Tahun Tahun Tidak 65 Tersempat Hari Yang Menyempurnakan Menyempurnakan Tulisan Huruf Pastu Perkembangan Peradaban Bangsa Assyria Di bidang Keteniaan Bahasa Aramanik Merupakan Bahasa Yang Digunakan Masyarakat Assyria Kadia Yahudi Syria Sejak 900 Tahun Sebelum Matih Isilah Aramanik Diambil Dari kata Aram Yaitu Tucu Nabi Nuh Dari Anak Kelimanya Sam Makanya Ada yang menyebut Bahasa Aram Bahasa Ini Berkembang Di Padang Aram Lembah Di Barat Bayang Mesopotamia Yang Diluni Anak Tucu Aram Dari Lembah Inilah Bahasa Aramanik Berkembang Jadi Bahasa Utama Masyarakat Mesopotamia Sampai Ke Imperium Assyria Dan Nanti Babylonia Sebagai Bahasa Yang Terus Berkembang Aramanik Mengalami Penyesuaian Dengan Tradisi Lokam Di Lokal Di Yang Digunakan Bersampur Dengan Budaya Sampas Degitu Pula Dengan Dialek Penulis Pengucapan Penulisan Yang Tak Berhenti Pada Satu Pak Selama 15 Abad Perjalanannya Bangsa Aramanik Terbelah Dalam Dua Aliran Besar Yaitu Aramanik Darat Dan Aramanik Timur Aliran Timur Berdasarkan Dialek Utama Masyarakat Yang Mungkin Jadi Intinya Bahasa Yang Dikinakan Sebagian Besar Masyarakat Assyria Adalah Bahasa Aramanik Tadi Sudah Dijelaskan Seperti Apa Perkembangan Dari Bahasa Aramanik Tadi Yang Pasti Ada Bacam Dialek Sebenarnya Pasti Terbagi Menjadi Dua Bagian Besar Yaitu Aramanik Barat Dan Araman Timur Perkembangan Peradaban Bangsa Assyria Dalam Bidang Ekonomi Mula-mula Kekuasaan Bangsa Assyria Ini Kecil Saja Mereka Terpaksa Membayar Kecil Kecil Pada Pengusaha Penguasa Penguasa Di Babylon Yang Lama Dan Kemudian Juga Pada Orang-orang Sisi Tetapi Kira-kira Tahun 2013 Orang-orang Assyria Ini Menjadi Kuat Dan Bebas Mereka Bahkan Berhasil Meluaskan Daerah Menyeberang Damsi Tarsus Babylon Masjid Dan Pahadina Ibu kota Bangsa Assyria Ini Di Damsi Jadi Kalau Dulu Itu Yang Namanya Perluasan Wilayah Itu Terus Terjadi Jadi Misalkan Saat ini Si Raja Berkuasa Belum Tentu Dia Akan Berkuasa Terus Karena Pasti Ada Ekspansi Dari Bangsa Bangsa Lain Sehingga Ada Isilah Di Era Zaman Saat Itu Siapa Yang Berani Siapa Yang Kuat Melawan Siapa Yang Menang Itu Yang Akan Menjadi Pemimpin Bangsa Ini Hidup Sebagai Pedagang Selain Itu Bangsa Bangsa Ini Juga Mempelajari Astrologi Yaitu Kemahiran Meramal Nasib Dan Kejadian-kejadian Bidinya Dengan Mempelajari Tata Letak Bintang Juga Astronomi Atau Ilmu Perbintangan Bangsa Assyria Tadi Menggunakan Rupaku Dan Kebudayaannya Juga Masih Menggunakan Terpengaruh Dengan Kebudayaan Assyria Karena Yang Berkembangan Di Lama Assyria Atau Tetapi Mereka Mengusahakan Perbaikan Perbaikan Kemudian Grup-rup Pakut Ini Diperbaharui Bangsa Assyria Dikenas Sebagai Bangsa Yang Suka Berperang Tapi Karena Dibusin Oleh Raja Sargon Dua Ini Militer Dengan Tentara 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 Perang Yang Luar Biasa Tahun 61 Sebelum Masih Kota Limit Dicerbu Dibakar Dari Banyak Bangsa Sebenarnya Ada Kaldea Maksudnya Tadi Ada Ada Media Ada Parti Ada Bebilonia Yang Banyak Suku Bangsa Lain Datang Untuk Merebus Kekuasaan Si Assyria Itu Saja Materi Yang Tadi Disampaikan Semoga Paham Kalau Tidak Paham Boleh Ditanyakan Silahkan Jafri Atau Melalui Forum Di Google Pasrum Ini Ada Penugasan Hanya Empat Soal Saja Yang Pertama Jelaskan Bagaimana Peran Bangsa Pemeria Mengembangkan Kehadapan Bagaimana Perkembangannya Yang Kedua Bagaimana Hasil Kebudayaan Yang Dikembangkan Oleh Masyarakat Pemeria Nah Nanti Dari Masyarakat Pemeria Seperti Apa Perkembangan Kebudayaannya Yang Ketiga Jelaskan Yang Kamu Kesahur Tentang Masyarakat Assyria Panjang Tadi Yang Dijelaskan Kamu Jelaskan Lagi Seperti Apa Masyarakat Assyria Itu Yang Keempat Bagaimana Sistem Perekonomian Pengetahuan Pemerintahan Bahasa Kebudukan Bahasa Assyria Itu saja Solong Ini Langsung Dikerjakan Langsung Dikumpulkan Tidak Boleh Menunda-nunda Pekerjaan Karena Nanti Terakhir Semester Kamu Yang Susah Jadi Silahkan Langsung Dikerjakan Dikumpulkan Jadi Nanti Akan Mudah Saya Menilainya Oke Itu saja Silahkan Dipelajari Dan Silahkan Dikerjakan Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Dimengerti Dan Semoga Segera Dikerjakan Tugasnya